Pendekar Cacat Jilid 35. Bagaimana dengan Ho Lan Hiang tiba-tiba Bong Tiangak bertanya? Sewaktu terjadi peristiwa itu, apakah dia sudah tidak berada di dalam pagoda lagi sewaktu aku sampai di pagoda air itu? Bukan saja Ho Lan Hiang berada di pagoda air itu, malah ke-10 suhu Tio Kim Chiok pun ada di situ. Mereka tiba di pagoda air setelah terjadinya peristiwa berdarah ataukah sebelumnya Liu Kahi menghela napas panjang? Ai, tentu saja semua mengatakan tiba di tempat itu setelah terjadinya peristiwa berdarah itu, siapakah yang hadir paling dulu di situ tanya Bong Tiangak dengan kening berkerut. Yang datang paling dulu lima orang, mereka adalah Kulo Ho Sio, Oh Cheong Hu dan Song Chiu suami istri, masih kurang seorang lagi, siapakah dia selabong Tiangak dengan cepat. Orang itu adalah Ho Lan Hiang, rupanya Ho Lan Hiang bersama Kulo Ho Sio berdua telah berangkat ke kuil Sio Lim Si sejak setengah bulan berselang untuk menghadiri upacara. Pengunduran diri Taigoan Ho Sio dari Sio Lim Pei. Ketika upacara itu telah usai, mereka baru bersama-sama kembali ke pagoda air dalam gedung keluarga Tio. Oleh karena itu Ho Lan Hiang lolos dari kecurigaan membunuh suami sendiri, bagaimana dengan Kwi Kok Sian Seng, Giyok Gansu Seng, Tabib Sakti dan Tio Tian Seng berempat? Bagaimana ceritanya sampai muncul pula di pagoda air itu keempat orang itu secara beruntun datang ke pagoda air menyusul tibanya Kulo Ho Sio berlima dan Kwi Kok Sian Seng sekalian berempat juga baru pulang dari Sio Lim Si di Ho Yam, Jadi mereka bersemilan dapat saling membuktikan mereka bukan pembunuhnya, bagaimana dengan Tan Seng Ching tanya Taikun. Tan Seng Ching baru muncul di kebun keluarga Tio esokan harinya setelah kehadiranku di pagoda air itu. Wah, kalau begitu, Liu Tai Hiap dan Pat Kiam Hui Hiang berdua menjadi orang yang dicurigai sebagai Hek Moong, pembunuh Tio Kim Chiok. Betul, waktu itu aku dan Tan Seng Ching telah memperoleh pemeriksaan yang seksama dari semua orang. Ada satu hal ingin ku tanyakan kepada Liu Tai Hiap, bukankah Liu Tai Hiap pernah bilang bahwa Tio Kim Chiok pernah mengundangmu untuk membunuh Hek Moong? Bagaimana pula ceritanya Liu Kahi menghela nafas panjang? Ai, sebelum Tio Kim Chiok meninggal dibunuh, dia seperti sudah tahu ada firasat jelek atas nasibnya, tiga bulan menjelang terjadinya pembantaian itu, secara pribadi Tio Kim Chiok telah mengundangku untuk mengerjakan suatu tugas, yaitu melakukan penyelidikan atasku Lo Ho Siok, Oh Cheong Hu, Kwi Kok Sian Seng, beserta istrinya Ho Lan Hiang, untuk mengetahui siapakah di antara mereka adalah Hek Mo Dewi KZ, Oh, kemudian secara rahasia pula berencana membinasakan dirinya, Oh, maka itu hingga sekarang Liu Tai Hiap selalu menganggap Hek Moong adalah salah seorang di antara Ho Lan Hiang, Kulo Ho Siok, Oh Cheong Hu dan sekalian sepuluh orang lainnya kata Tai Kun kemudian. Dengan suara berat dan dalam Liu KHAI berkata, Tio Kim Chiok adalah seorang berjiwa besar, berhati mulia dan suka menolong orang. Sepanjang hidupnya dia hanya tahu melepas budi dan tak pernah mempunyai ikatan dendam atau sakit hati dengan orang, sekalipun gembong iblis yang membunuh orang tanpa berkedip atau iblis yang berhati keji pun merasa berhutang budi kepada Tio Kim Chiok. Apalagi kesepuluh suhu Tio Kim Chiok adalah jago-jago silat paling hebat di dunia ini, siapa pula yang berani mengusik, apalagi mencelakainya lantas mengapa Hek Moong hendak membunuhnya tanya Bong Tian Gak kemudian. Terbunuhnya Tio Kim Chiok sangat berkaitan dengan kemajuan ilmu silatnya yang pesat, orang khawatir dia akan menjadi jago silat yang memutandingannya di kolong langit di masa mendatang sehingga mengacaukan ketenteraman umat persilatan dan menciptakan badai pembunuhan di mana-mana. Ya, memang sangat beralasan, gumam taikun lirih. Bila arung kaya raya dan memiliki ilmu silat yang dasyat, ditambah pula memiliki hubungan yang sangat akrab dengan berbagai ragam manusia, jika tindak tanduknya tak beres dan menyeleweng dari jalur kebenaran, maka akhirnya orang itu akan menjadi seorang pemimpin yang lalim. Yang kecil paling berakibat kekalutan di suatu wilayah, tapi kalau sampai besar dapat mengakibatkan pertumpahan darah di mana-mana dan menciptakan neraka bagi umat persilatan. Sebab itulah dalam kasus terbunuhnya Tio Kim Chiok, kesepuluh gurunya tak bisa lolos dari kecurigaan sebagai pembunuhnya, Bong Tian gak menghela nafas panjang, lalu berkata, Ku Lo Ho So dan Oh Jung Ho adalah orang berjiwa luhur, apakah mereka nun dapat melakukan perbuatan kejam dan tidak berperi kemanusiaan itu? Liu Kahi tertawa rawan. Aku menaruh curiga kepada mereka, hal ini karena kesimpulan yang berhasil Ku Himpun setelah melalui penyelidikan dan penelitian yang amat seksama terhadap berbagai persoalan dan kejadian, bukan aku menuduh mereka secara sewenang-wenang, atas dasar persoalan dan kejadian apakah itu? Dapatkah Liu Tai Hiap memberi penjelasan kepada ku ucap Taikun? Dengan suara dalam Liu Kahi berkata, Ho Lan Hiang adalah perempuan jalang yang gemar merayu dan memikat kaum pria untuk memenuhi napsu birahinya. Aku rasa tentang wataknya yang buruk ini tentunya kalian sudah pernah mendengar bukan maksud Liu Tai Hiap, antara dia dengan kesepuluh guru Tio Kim Chiok pun pernah terjalin hubungan gelap. Sesungguhnya peristiwa ini merupakan kejadian yang paling buruk dan memalukan bagi umat persilatan, kata Liu Kahi emosi, karena itu sebelum duduknya persoalan berhasil ku selidiki sampai tuntas, aku tak ingin bicara secara sembarangan, selain persoalan ini, apakah masih ada hal-hal lain yang patut dicurigai? Masih ada satu hal lagi, setelah terjadinya peristiwa pembunuhan atas Tio Kim Chiok, bagi penegak keadilan dan kebenaran di dunia persilatan, sudah sepantasnya mereka melakukan penyelidikan terhadap pelaku pembunuhan itu serta berusaha melenyapkannya dari muka bumi, tapi kenyataan justru manusia seperti Ku Lo Ho Siok, Oh Cheong Hu dan lain-lainnya berusaha keras merahasiakan peristiwa berdarah itu, waktu itu semua orang setuju melakukan penyelidikan atas pelaku pembunuhan itu secara rahasia dan menyetujui pula untuk tidak menyiarkan berita kematian Tio Kim Chiok, sebaliknya mereka justru mengarang cerita bohong yang mengatakan Tio Kim Chiok sedang pergi ke suatu tempat terpencil untuk memperdalam ilmu panjang umur, ketika Taikun dan Bong Tian Gak selesai mendengar rahasia persilatan ini, timbul perasaan bingung dan tidak habis mengerti dalam hatinya. Mungkinkah kematian Tio Kim Chiok disebabkan perbuatan yang direncanakan Ku Lo Ho Siok sekalian? Mendadak Taikun bertanya, bagaimana dengan jenazah Tio Kim Chiok? Apakah sudah dikuburkan ke 187 mayat itu telah ditenggelamkan ke dasar telaga oleh Holan Hiyang serta 10 jago persilatan, Taikun termenung lagi beberapa saat. Kemudian baru katanya, berdasarkan penuturan liutai hiap ini, rupanya kau menaruh curiga bahwa Ku Lo Ho Siok sekalian telah membunuh Tio Kim Chiok dengan mencatut nama Hek Moong, tetapi ada satu hal yang membuatku merasa tidak mengerti, kenapa pula Hek Moong hendak mencelakai jiwaku Lo Ho Siok sekalian? Dan aku rasa nama Hek Moong yang dipergunakan dahulu hanya nama kosong saja tanpa ada orang yang sebenarnya, tapi Hek Moong yang muncul dalam dunia persilatan saat ini justru terdapat orangnya. Liu Kahi melirik sekejap ke arah Nona itu, baru ujarnya, tentang persoalan ini pun aku telah berhasil mendapatkan satu kesimpulan yang tepat. Aku rasa kemungkinan besar orang yang mengaku sebagai Hek Moong sekarang berniat membunuh semua orang yang mengetahui peristiwa berdarah yang menimpa Tio Kim Chiok itu, tiba-tiba taikun tersenyum. Hek Moong yang berada dalam pikiran Tio Tian Seng dan Huo Lian Hiang sekalian sudah pasti adalah Liu Tai Hiap, apa maksudmu? Tanya Liu Kahi dengan wajah berubah. Tujuan Hek Moong membunuh Ku Lo Ho Xiu dan Oh Xiong Hu sekalian adalah hendak membalas dendam bagi kematian Tio Kim Chiok, padahal sewaktu Tio Kim Chiok terbunuh, hanya Liu Tai Hiap dan Tan Sam Ching berdua yang tidak pergi ke kuil Sio Lim Si di Holem, oleh sebab itu menurut anggapan Tio Tian Seng sekalian, Hek Moong yang muncul saat ini merupakan penyaruan satu di antara kalian berdua, Dua, benar, kata Liu Kahi dengan suara dalam. Selang 30 tahun terakhir ini, setiap waktu aku selalu berusaha membalas dendam bagi kematian Tio Kim Chiok, sebetulnya Liu Tai Hiap adalah Hek Moong atau bukan desak taikun lebih lanjut dengan suara merdu. Liu Kahi tertawa rawan. Dan menurut anggapan kalian, benarkah aku adalah Hek Moong? Ia balik bertanya. Taikun tersenyum. Tampaknya antara Liu Tai Hiap dan Tio Kim Chiok mempunyai hubungan persahabatan yang istimewa, kematiannya yang tragis tentu membuatmu sakit hati dan rasanya hanya kau yang berusaha membalas dendam bagi kematiannya. Liu Kahi tertawa getir, Dugaan kalian keliru besar, aku bukan Hek Moong, tiba-tiba Bong Tian Gak menyela dari samping, seandainya Liu Tai Hiap bukan Hek Moong, orang itu sudah pasti adalah Pat Kiam Hui Hiang, Liu Kahi menggeleng kepala. Hek Moong yang meraja lelah saat ini bukan Tan Sam Ching, lantas siapakah di Atio Tian Seng atau mungkin juga Gijian Chau, mendadak terdengar seseorang berseru dengan suara berat dan serius, Liu Kahi, kau anggap aku adalah Hek Moong yang meraja lelah saat ini di tengah pembicaraan itu, dari balik hutan bambu sana pelan-pelan berjalan keluar seorang kakek berjenggot panjang, sebilah pedang antik tersoreng di punggungnya dan ia berjalan mendekat. Bong Tian Gak segera berpaling, ujarnya, Tio Pang Chu, sejak kapan kau tiba di sini ternyata orang yang baru saja muncul adalah Mok Yam Sin Kun Tio Tian Seng. Liu Kahi tertawa, katanya, Tio Tian Seng, akhirnya kau muncul juga dengan membawa pedang iblismu itu, Tio Tian Seng baru menghentikan langkah setelah tiba di hadapan lawan, pelan-pelan ia berkata, bila pedang iblis terlolos dari sarungnya, ia pasti akan menghirup darah manusia. Sudah 30 tahun aku tidak pernah melolos pedangku ini, tapi hari ini demi membalas dendam kematian kedua orang muridku, mau tak mau terpaksa aku mesti membawa pedang andalanku ini. Ketika Bong Tian Gak dan Tai Kun mendengar perkataan Tio Tian Seng itu, tiba-tiba saja mereka teringat beberapa patah kata yang diucapkan Hek Moong sebelum pergi setengah jam berselang. Akhirnya Tio Tian Seng muncul juga. Benar seperti apa yang dikatakan Hek Moong tadi, dia datang mencari Liu Kahi untuk membuat perhitungan. Tapi perhitungan apakah itu? Liu Kahi tertawa dingin, kemudian berkata, Kemunculanmu yang tiba-tiba ini membuat aku semakin percaya bahwa kau lah Hek Moong, Liu Kahi, bersiap-siaplah menyambut seranganku, hardik Tio Tian Seng sambil menarik muka. Mendadak Bong Tian Gak maju ke depan dan berdiri di antara kedua orang itu, kemudian serunya lantang, Tio Pang Chu, harap jangan mengumbar amarah dulu belum selesai. Dia berkata, Dengan suara dingin Tio Tian Seng telah menukas, Bong Lao Te, Nona Tai Kun, ku minta kalian mengundurkan diri dari dunia persilatan dan jangan mencampuri urusan budi dan dendam Tio Kim Chiok ini, kematian Tio Kim Chiok telah menimbulkan kekalutan dan keonaran dalam Kang Ngau. Sudah banyak jago persilatan yang tewas ataupun cedera karena persoalan ini, tahukah kalian bahwa perselisihan yang terjadi di antara kalian berdua saat ini pun hanya merupakan sebagian dari siasat busuk orang, kata Bong Tian Gak dengan suara lantang. Kau maksudkan terjerat dalam siasat busuk siapa tanya Tio Tian Seng? Ho Lan Hiang. Kau tahu, dia ingin menyaksikan 10 tokoh persilatan saling gontok dan bunuh, dengan dia sebagai nelayan beruntung yang tinggal mengumpulkan hasilnya? Tio Tian Seng tertawa dingin, kau tahu apa? Liu Kahi adalah Hekmo Ong, dia bersama Ho Lan Hiang berkomplot hendak mencelakai 10 tokoh persilatan dan kini di antara ke-10 tokoh persilatan itu, Kuloh Hwesio, Oh Cheong Hu, Kui Kok Sian Seng telah tewas, Seng Cui suami istri pun sudah lama lenyap, kemungkinan besar mereka pun sudah tertimpa musibah, saat ini sasaran yang berikut adalah diriku. Aku tahu rencana ini sudah dipersiapkan Liu Kahi dan Ho Lan Hiang lama sekali, berhubung tiada keyakinan untuk berhasil, maka selama ini pula dia tak berani turun tangan terhadapku dan itulah sebabnya Liu Kahi turun tangan lebih dulu untuk menghilangkan kedua orang pembantu utamaku, Tus Yau Hwesio dan Hon Syao Leong, Bong Tian Gak terkejut, dia segera berpaling ke arah Liu Kahi sambil bertanya, benarkah kau telah membunuh Tus Yau Hwesio dan Hon Syao Leong Liu Kahi tertawa dingin. Tio Tian Seng adalah Hekmo Ong. Untuk membasmi kekuatan dan daya pengaruhnya, aku terpaksa harus membunuh kedua orang itu beserta ke-24 jago pengikutnya, Bong Tian Gak segera menghela napas panjang, katanya kembali, Liu Tai Hiap, kau keliru besar. Tio Pang Cu sudah pasti bukan Hekmo Ong, Liu Kahi tertawa dingin. Sudah lama aku menyusup ke dalam Kepang. Aku pun sudah banyak mengetahui segala perbuatan dan tingkah laku Tio Tian Seng, sekalipun dia benar-benar bukan Hekmo Ong, namun dia turut serta dalam komplotan pembunuhan atas diri Tio Kim Chiok. Bagaimanapun juga aku harus membalas sakit hati ini. Apalah yang dikatakan Tio Tian Seng tadi memang benar, lebih baik kau bersama Taikun tidak usah ikut terseret ke dalam persoalan ini, tiba-tiba Taikun menghela napas sedih, ucapnya, Su Heng, mari kita segera mengundurkan diri, kedua orang itu secara diam-diam telah menghimpun tenaga dalam dan hampir mencapai puncaknya. Bila mereka melepas serangan, kita pasti akan terkena gelombang serangan itu, dalam pada itu Bong Tian Gak sendiri sadar bahwa permusuhan mereka sudah kelewat mendalam sehingga masalahnya tak mungkin bisa diselesaikan tanpa dilangsungkannya pertarungan mati hidup. Karena itu setelah menghembuskan napas siap pun segera mengundurkan diri dan menonton jalannya pertarungan dari sisi arena. Kini Tio Tian Seng dan Liu Kahi telah berdiri berhadapan, masing-masing pihak telah menghimpun tenaga dalam, bersiap melepaskan serangan mematikan. Dan kini hawa murni yang dihimpun kedua belah pihak makin mencapai puncaknya. Mendadak Tio Tian Seng menggerakkan tangan kanan dan pelan-pelan menggenggam gegang pedang yang tersoreng di pinggangnya. Biasanya Liu Kahi selalu mencabut gelok dengan kecepatan luar biasa, tapi reaksinya kali ini justru berlawanan, gerakan tangannya dilakukan sangat lambat, lebih lambat daripada gerakan Tio Tian Seng. Pedang iblis Tio Tian Seng memancarkan cahaya kehijau-hijauan. Semua peristiwa ini berlangsung dalam sekejap saja. Gerakan yang semula sangat lamban, kini telah berubah menjadi cepat sekali. Pedang sakti di tangan Tio Tian Seng bagaikan seekor naga sakti keluar dari air dan menusuk ke dada lawan. Sebaliknya golok sakti Liu Kahi dari bawah menusuk ke atas sambil melepaskan bacokan. Tubuh mereka baru saja meninggalkan tanah, kedua belah pihak sudah saling bentrok. Terdengar dua kali dentingan nyaring, golok dan pedang sudah saling bersimpangan. Dalam bentrokan pertama, kedua belah pihak bertarung seimbang. Di saat masing-masing membalikan badan, bentrokan kedua kembali berlangsung. Cahaya golok dan bayangan pedang sudah menyelimuti seluruh tubuh kedua orang itu sehingga orang lain sulit menyaksikan jurus-jurus serangan dan langkah tubuh yang mereka gunakan. Bong Tian Gak dan Taikun yang berdiri di samping merasakan segulung hawa dingin yang menyayat badan, membuat kedua orang itu merasa terkejut dan buru-buru menggeser badan menjauhi arna. Dalam waktu singkat tanah pekuburan yang menyeramkan dan menggidikan itu berubah menjadi ajang pertempuran yang amat seru. Daun-daun bambu di sekeliling tempat itu berubah seperti bunga-bunga salju yang berguguran di atas tanah, betapa hebatnya pertarungan yang sedang berlangsung itu. Sejak umat persilatan memilih 10 tokoh silat terhebat pada 44 tahun berselang, belum pernah ke 10 tokoh silat itu saling tempur. Pertarungan antara Tio Tian Seng dan Liu Kahi saat ini merupakan pertempuran sengit pertama yang terjadi antara sesama 10 tokoh persilatan. Lantas siapa di antara ke 10 tokoh silat itu yang sebetulnya memiliki ilmu silat paling hebat? Mungkin saja orang itu Tio Tian Seng atau Liu Kahi. Konon di masa lampau Tio Tian Seng pernah menderita kekalahan di tangan Oh Cheong Hu, namun baik Oh Cheong Hu maupun Ku Lo Ho Siu yang bertindak sebagai saksi tahu bahwa pukulan itu memang sengaja dibiarkan mengenai tubuh Tio Tian Seng karena berniat mengalah. Sebab apabila Tio Tian Seng berhasil mengungguli Oh Cheong Hu waktu itu, maka Tio Tian Seng harus menerima tantangan Ku Lo Ho Siu dan apabila kejadian ini berlangsung, miscaya Tio Tian Seng menderita kekalahan total. Oleh sebab itu Tio Tian Seng berlagak kalah agar jiwanya dapat pula diselamatkan dari musibah. Taikun serta Bong Tian Gak yang menyaksikan jalannya pertarungan diam-diam terkejut, pikirnya, sungguh tak disangka, ilmu silat kedua orang ini jauh lebih hebat dari apa yang diduga semula, pada saat itulah, mendadak Taikun teringat sesuatu, dengan suara merdo ia lantas berkata, Bong Su Heng, aku sudah tahu siapakah Hek Mu Ong Yang sebenarnya, siapakah dia orang itu bukan Tio Tian Seng, bukan juga Liu Kahi, Bong Tian Gak masih mengawasi jalannya pertarungan di arena dengan matlah, tak berkedip. Ketika mendengar perkataan itu, dia segera berpaling, tapi dengan cepat pemuda itu berseru tertahan. Ternyata di saat dia berpaling, Bong Tian Gak menyaksikan di belakang Taikun telah berdiri seorang berbaju hijau. Orang berbaju hijau itu tidak lain adalah orang berbaju hijau berwajah pucat yang dijumpai di tanah pekuburan tadi. Waktu itu pedang pendek dalam genggaman orang itu sedang ditempelkan di punggung Taikun. Setelah menghela nafas sedih, ujar Taikun, Hek Mu Ong Kah Kau dengan wajah tanpa emosi, orang berbaju hijau itu tertawa dingin, sahupnya, rezeki masuk dari mulut, bencana keluar dari bibir. Bila kau menginginkan keselamatan jiwamu, lebih baik kurangi kata-kata yang yang tak berguna, melihat pedang pendek orang ditempelkan di punggung Taikun, Bong Tian Gak benar-benar tak berani bergerak sembarangan. Dengan cemas ia menegur, apa yang hendak kau lakukan terhadap dirinya sementara itu mati orang berbaju hijau yang mengerikan itu sedang mengawasi jalannya pertarungan antara Tio Tian Seng melawan Liu Kahi. Mendengar pertanyaan itu, dia segera menjawab dengan hambar, kemungkinan besar aku akan membunuhnya, sambil tertawa Taikun berseru, dari tangan Holan Hiang, kau telah menolong jiwaku hingga secara kebetulan aku bertemu dengan Jian Chiat Su Seng dan tubuh Si Hun Moli berubah menjadi diriku yang sebenarnya, masakah kau benar-benar akan membunuhku? Boleh saja bila kau tidak menginginkan kematian, cukup kau tunjukkan kepadaku, siapakah di antara mereka berdua adalah Hekmuong? kata orang berbaju hijau itu hambar. Kedua orang itu sama-sama bukan Hekmuong. Boleh saja bila kau enggan mengatakan kepadaku, maka aku pun terpaksa harus menunggu sampai pertarungan mereka selesai dan kedua belah pihak sama-sama terluka parah, lalu aku binasakan mereka berdua, bukankah keadaan semacam inilah yang paling kau sukai orang berbaju hiaju itu termenung beberapa saat? Lalu dia berkata, aku tidak mengerti apa yang kau katakan, mengapa kau tidak berpaling melihat siapakah diriku? Tak usah dilihat lagi, kau adalah Hekmuong, orang berbaju hijau itu kelihatan seperti tertegun, lalu katanya, dari mana kau bisa mengatakan aku adalah Hekmuong? Taikun tersenyum. Apabila Tio Tian Seng dan Liu Kahi adalah Hekmuong, maka Tan Sam Ching pun merupakan Hekmuong pula, sekali lagi orang berbaju hijau terkejut, katanya, bagaimana kau bisa tahu aku adalah Tan Sam Ching? Setelah mendengar penuturan Jian Chiat Su Seng waktu berada di tanah pekuburan, aku segera mengetahui bahwa kau adalah Tan Sam Ching, sungguh hebat kasih budak ingusan, apakah kau berharap aku turun tangan mencegah kedua orang yang sedang bertarung itu? Aku tahu, selama ini dalam hatimu selalu beranggapan bahwa Tio Tian Seng dan Liu Kahi adalah Hekmuong, oleh sebab itu kau lebih suka membiarkan kedua orang itu saling gontok dan bunuh daripada mencegah pertarungan mereka, tapi aku pun perlu memberitahu kepadamu, kalau Tan Sam Ching bukan Hekmuong, maka Tio Tian Seng serta Liu Kahi pun bukan Hekmuong. Oleh sebab itulah aku ingin kau beritahukan kepadaku, siapakah Hekmuong sesungguhnya saat ini aku belum dapat memberitahukan kepadamu, mengapa sebab Hekmuong asli berada di sekitar sini? Bila aku ucapkan, miscaya tak seorang pun di antara kita yang akan berhasil lolos dari ancaman mautnya, Bong Tian Gak yang mendengarkan dari samping menjadi bingung dan tak habis mengerti, dia tidak tahu permainan apakah yang dilakukan Taikun saat ini. Sesudah tertawa dingin, orang berbaju hijau itu berkata, Budak Setan, kau tak usah ngacobelotak keruan, aku tak percaya dengan permainan semacam itu, Taikun menghela napas panjang, Bong Su Heng, berusahalah kau menghentikan pertarungan kedua orang itu, orang berbaju hijau itu tertawa dingin. Sekarang Tio Tian Seng dan Liu Kahi masing-masing sudah mengerahkan segenap kekuatan, sekalipun ilmu silat yang dimiliki Jian Chiat Su Seng lebih hebat, belum tentu mampu menghentikan pertarungan mereka, Taikun tersenyum, asal Jian Chiat Su Seng mengeluarkan ilmu Auman Singanya dengan menuduh kau sebagai Hek Moong, maka kedua orang itu pasti akan segera menghentikan pertarungan, tiba-tiba orang berbaju hijau itu membentak, Jian Chiat Su Seng, bila kau berani, maka pedang pendeku ini segera akan menembus dadanya. Mau percaya atau tidak itu terserah, Bong Tian gak menghela napas panjang. Sekalipun Tio Tian Seng dan Liu Kahi bertarung sampai mampus, hal itu sama sekali tak ada kaitannya denganku, tapi terhadap Taikun, aku tak akan membiarkan siapapun melukai seujung rambutnya, kalau memang begitu, kau jangan bertindak sembarangan. Tonton saja pertarungan itu dengan tenang di sisi arna, perintah orang berbaju hijau itu dingin. Bila kau berbuat demikian, akhirnya pasti akan menyesal, kata Taikun lagi. Dalam pada itu pertarungan yang berlangsung telah mencapai tingkat yang kritis dan tegang. Mendadak terdengar dua kali pekikan panjang yang keras dan melengking. Baik Tio Tian Seng maupun Liu Kahi telah menggunakan senjata tajamnya untuk melakukan terkaman di tengah udara. Di tengah suara benturan nyaring, golok dan pedang itu sudah saling bentur. Tapi dalam bentrokan kali ini, karena kedua orang itu sama-sama mempergunakan segenap kekuatan, pergelangan tangan mereka menjadi kaku dan linung, tak mampu menahan getaran tenaga dalam lawan, senjata mereka segera terlepas dari genggaman dan mencelat ke tengah udara. Golok dan pedang itu bagaikan dua gulung cahaya perak meluncur ke tengah udara, dari kejauhan orang akan melihat senjata itu saling kejar di udara seperti dewa yang melepaskan pedang terbang saja. Sementara pedang di tangan kanan Tio Tian Seng terlepas dari genggaman, dia segera membentak dan telapak tangan kirinya melepaskan bacokan secepat kilat. Serangan itu dilancarkan cukup keji. Padahal Liu Kahi hanya mempunyai sebuah lengan saja, ketika goloknya terlepas dari cengkeraman tangan kirinya, tak mungkin lagi baginya untuk segera merubah gerakan dengan melepaskan pukulan, bagaimanapun juga ia tetap terlambat selangkah. Dengusan tertahan segera bergema, dada kanan Liu Kahi terkena pukulan hingga tubuhnya mencelat ke belakang. Tapi pada saat inilah Liu Kahi segera memperlihatkan kepandaian silat yang mahasakti. Di saat tubuhnya mencelat terkena pukulan, kakinya segera menghentak ke udara dan melepaskan juga pendangan kilat yang persis menghentam belakang pinggang sebelah kanan Tio Tian Seng. Kedua orang itu mencelat ke udara, kemudian terbanting keras di atas tanah. Sudah cukup lama mereka berdua tertahan di tengah udara, hawa murni yang mereka himpun pun sudah membuyar. Oleh karena itu bantingan itu cukup berat dan keras, pasir dan debu beterbangan memenuhi angkasa. Bagaimanapun juga kedua orang ini merupakan jago kelas satu yang memiliki ilmu silat sangat hebat, daya tahan yang mereka miliki pun mengagumkan. Walaupun isi perut mereka sudah menderita luka yang cukup parah, namun mereka masih mampu menghimpun sisa tenaga dalam untuk merebut posisi yang lebih menguntungkan serta mempersiapkan serangan terakhir. Dua pekihkan nyaring berkumandang di tengah udara. Masing-masing pihak segera melompat bangun dari atas tanah dan menyambar senjata mereka yang terlepas, lalu sering tak melepaskan bacokan kilat ke depan. Dalam bentrokan kali ini, bergemalah suara dan dentingan yang amat lembut. Sekali lagi tampak bayangan orang berpisah, lalu kedua belah pihak sama-sama terjungkal ke atas tanah dan tidak mampu berdiri kembali. Liu Khi segera memuntahkan darah segar dan senjatanya terlepas dari pegangan. Sebaliknya Tio Tian Seng meski masih tetap menggenggam pedang iblis yang bercahaya hijau di tangan kanannya, namun sepasang kakinya tidak mau menuruti perintahnya lagi, pelan-pelan ia terduduk di atas tanah. Dalam pertarungan kali ini, kedua belah pihak sama-sama bertarung dengan mengerahkan segenap tenaga dalam, sekarang sudah tak sanggup lagi melepaskan sejurus atau setengah gerakan lagi. Jangankan bertarung, tenaga untuk dicara pun sudah tak ada, napas mereka sekarang tersengal-sengal seperti kebau, peluh pun jatuh bercucuran. Sinar mati mereka sudah makin memudar, namun masih tetap mengawasi gerak-gerik lawan dengan pandangan mata penuh curiga. Seakan-akan mereka sedang berkata, aku tak percaya kau masih memiliki tenaga untuk bangkit lebih dulu dan melancarkan serangan kembali, pada saat inilah tampak bayangan orang berkelebat ke tengah-tengah antara Tio Tian Seng dan Liu Kahi, kemudian bagaikan sukna gentayangan saja seorang berbaju hijau berwajah dingin telah berdiri di sana. Ketika melihat kehadiran orang itu dengan pedang terhunus, Liu Kahi dan Tio Tian Seng baru mendusin dari impian mereka, sadarlah mereka akan kerawanan dan keseriusan situasi yang mereka hadapi. Dalam pada itu Bong Tian Gak telah melolos pedang pula, bersiap menghadapi segala kemungkinan yang tidak diinginkan. Pikirnya, bila orang berbaju hijau ini berani melakukan tindakan melukai Liu Kahi dan Tio Tian Seng, maka Pak Hiap Tiam ini segera akan melancarkan serangan kilat dari belakang punggungnya, tampaknya orang berbaju hijau itu pun sudah merasa pula gerakan Bong Tian Gak yang telah mempersiapkan diri melancarkan serangan. Pelan-pelan ia membalikan badan dan menengok sekejap ke arah Hong Tian Gak, lalu ujarnya dingin, kau akan melancarkan serangan dengan pedangmu itu bila pedangmu itu kau tusukan ke tubuh mereka, maka pedang ini pun akan menusuk punggungmu pada saat bersamaan, tampaknya kau memang senang mencampuri urusan orang lain, jengek orang berbaju hijau itu dengan tertawa dingin. Mengambil tindakan di saat orang sedang lemah bukan tindakan seorang lelaki sejati, orang itu tertawa dingin lagi, seandainya aku ingin menghabisi nyawa mereka, mungkin sekarang juga mereka sudah tergeletak menjadi mayat, kalau kau tidak berniat membinasakan mereka, harap segera berdiri di sisi arna, perintah Bong Tian Gak. Jian Chiat Su Seng, tahukah kau siapa aku tegur orang berbaju hijau itu dingin? Kau menyebut dirimu sebagai Tan Sam Ching, padahal sewaktu aku berada bersamanya, dia tak lebih hanya seorang tosu. Sementara itu paras Tio Tian Seng telah berubah hebat, ia segera menegur, kau benar-benar Tan Sam Ching Tio Tian Seng, kata orang itu, perlukah ku lepas topeng kulit manusia yang ku kenakan ini, agar kau dapat melihat wajah asli ku kulit muka Tio Tian Seng mengejang keras, sahutnya sambil tertawa getir, sekarang aku sudah tak bertenaga lagi, aku tak mampu menerima sebuah seranganmu, Tio Tian Seng, aku ingin bertanya kepadamu, haruskah aku turun tangan hari ini orang berbaju hijau bertanya dengan nada keras, Tio Tian Seng menghala nafas panjang, ai, kalau kau ingin turun tangan, lakukanlah segera orang berbaju hijau itu berpaling dan memandang sekejap ke arah Bong Tian Gak, kemudian katanya, tapi dia pasti akan menghalangiku untuk turun tangan, tiba-tiba Tio Tian Seng menghala nafas sedih, kemudian katanya, Bong Lauta, persoalan ini sebetulnya merupakan penyelesaian antara diriku dengannya sebagai masalah pribadi, aku harap Bong Lauta tak usah mencampurinya, Bong Tian Gak maupun Taikun merasa sangat keheranan mendengar pembicaraan kedua orang itu, mengapa Tio Tian Seng rela menyerahkan jiwanya setelah bertemu orang berbaju hijau? sebenarnya perselisihan apakah yang terjalin antara mereka berdua tiba-tiba Taikun berkata sambil tertawa merdu, ku wancurkan kepada saudara, lebih baik jangan membunuh Tio Tian Seng, kenapa bila dia mati, maka kalian akan semakin sulit menghadapi hakmu ong, kemungkinan besar Tio Tian Seng adalah hakmu ong, bila demikian pendapatmu, dugaanmu itu keliru besar, Tio Tian Seng bukanlah hakmu ong, Liu Kahi serta kau pun bukan pula, asalkan kau dapat menebak siapa hakmu ong, maka aku tak akan melukai mereka, hakmu ong adalah Tan Seng Ching Gadungan, yaitu Sam Ching Totiang dari Kuil Seng Ching Koan, mendengar perkataan itu, baik Bong Tian Gak maupun para jago lainnya serentak berseru dalam hati, diakah hakmu ong orang berbaju hijau itu kelihatan ragu-ragu, dia segera bertanya, dari mana kau bisa tahu dia adalah hakmu ong taikun segera tersenyum, kalau kau adalah Tan Seng Ching yang asli, maka apa sebabnya pula kau mencatut namamu, dalam hal ini kita sudah dapat menduga di balik semua ini pasti terselip suatu rencana keji, mendadak orang berbaju hijau itu seperti teringat sesuatu, dia segera menjerit kaget, jangan-jangan dah menyusul dia menggeleng, kembali katanya, hal ini tak mungkin terjadi, sudah pasti bukan dia, kadang-kadang sesuatu persoalan yang tak mungkin, seringkah justru dapat berubah menjadi kenyataan, kata taikun dengan suara merdu. Orang berbaju hijau tertegun, tanyanya, tahukah kau siapa yang kemaksud sebagai si dia itu tentu saja tahu, kecuali kau telah salah menduga. Mendadak orang berbaju hijau berjalan ke hadapan taikun, ujarnya lirih, menurut pendapatmu, siapakah Hekmoong yang sebenarnya aku kuatir jika nama itu ku ucapkan, aku segera akan dibunuh orang, tapi jika kau enggan bicara, Hekmoong yakinkah sudah tahu rahasianya, maka dia pun dapat membunuhmu untuk menghilangkan jejak, taikun menghela nafas panjang. Benar, dia dapat membunuhku untuk menghilangkan jejak. Posisiku sekarang bicara mati tidak bicara pun mati. Ai, itulah sebabnya aku telah mengambil keputusan untuk mengutarakan soal ini kepada kalian, baru saja dia berkata, mendadak dari tengah udara berkumandang suara pembicaraan seseorang dengan suara rendah dan berat, taikun, apabila kau masih menginginkan nyawamu, lebih baik jangan kau sebutkan, mendengar seruan yang muncul secara tiba-tiba, serem tak sorot metu semua orang dialihkan keempat penjuru untuk melakukan pemeriksaan. Hekmoong, inilah suara Hekmoong, dia benar-benar bagaikan setan gentayangan hanya terdengar suaranya tak nampak bayangannya, Bong Tiangak berkata, selama ini Hekmoong selalu berbicara dengan mempergunakan ilmu menyampaikan suara Jianli Hweing, suara gemas ribuli, yang dipancarkan dari kejauhan, sehingga membuat orang lain sulit menentukan dari arah manakah suara itu, sudah barang tentu semua jago yang hadir mengetahui bahwa di dunia persilatan terdapat ilmu Jianli Hweing itu. Mendadak Liu Khi berkata, Menurut yang ku ketahui, orang yang pandai mempergunakan ilmu Jianli Hweing adalah Kwi Kok Sian Seng dari Mi Tiong Bun. Jangan-jangan perbuatan itu dilakukan oleh orang-orang Mi Tiong Bun. Tiba-tiba taikun tertawa cekikikan dan berseru, Hekmoong, aku tahu kau tak berakal mencelakai diriku, sekarang aku ingin mengajak kau melakukan tawar-menawar. Aku harap kau suka menyerahkan obat penawar racun agar ditelan oleh Tio Tian Seng serta Bong Tian Gak. Mendengar perkataan itu, Tio Tian Seng dan Bong Tian Gak amat terkesiap. Dengan kening berkerut Bong Tian Gak berseru, Sumoai, Benarkah aku sudah terkena racun dari Hekmoong? Benar, jawab taikun dengan wajah serius. Kau dan Tio Pangcu sudah menelan pil beracun berdaya kerja lambat dari Hekmoong, paras muka Bong Tian Gak segera berubah hebat. Katanya, sejak kapan Hekmoong memberi pil beracun kepada kami bukankah kau dan Tio Pangcu pernah menelan pil pemberian Biao Kosyu? Eh Bong Tian Gak berseru tertahan. Kalau begitu Biao Kosyu, Biao Kosyu adalah salah seorang pembantu utama Hekmoong, sambung taikun pelan-pelan. Tio Tian Seng dan Bong Tian Gak yang mendengar perkataan itu menjadi tertegun. Sementara itu dari tengah udara terdengar kembali suara Hekmoong, Buddha Ingusan, kau benar-benar sangat lihai. Sebenarnya aku masih tidak percaya kau dapat mengetahui asal usulku sejelasnya. Sekarang tentunya sudah percaya bukan seru taikun. Aku masih tetap tidak percaya, suara Hekmoong masih terdengar dingin dan menyeramkan. Mau percaya atau tidak, bagiku bukan persoalan penting. Kau harus menyerahkan obat penawar racun itu sebagai imbalan. Aku pun tak akan mengungkap asal usulmu yang sebenarnya kepada orang lain. Di samping itu, aku dan Bong Tian Gak pun bersedia memenuhi permintaanmu untuk segera mengundurkan diri dari dunia persilatan. Baru saja taikun menyelesaikan perkataannya, pedang pendek orang berbaju hijau itu sudah ditempelkan di atas dadanya. Taikun sama sekali tak menyangka orang berbaju hijau bakal berbuat demikian. Ia menjadi tertegur dan segera bertanya, mau apa kau aku akan memaksamu mengutarakan asal usul Hekmoong, kalau orang berbaju hijau sambil tertawa dingin tiada hentinya. Tiba-tiba Bong Tian Gak beranjak dari tempatnya dan pelan-pelan mendekati orang itu. Mendadak terdengar orang baju hijau itu membentak. Bila kau berani maju selangkah lagi, aku segera akan menusuknya, terpaksa Bong Tian Gak menghentikan langkah, katanya sambil tertawa dingin, kau benar-benar manusia rendah berjiwa pengecut dan terkutuk, seringkah memanfaatkan kesempatan di saat lawan sedang lemah merupakan tindakan yang paling tepat, kata orang berbaju hijau dingin. Tan Lo Chiam Pua, kata Taikun sambil tertawa, tindakan yang kau ambil sekarang hanya akan mendatangkan keburukan dan tiada keuntungan bagimu, orang berbaju hijau tertawa dingin, bila ku bunuh dirimu, maka Tio Tian Seng dan Jian Chiat Su Seng bakal mati juga. Apakah hal semacam ini tidak akan menguntungkan bagi kutan Lo Chiam Pua, tahukah kau mengapa Hek Muong tak berani menampilkan diri? Dia takut kita bekerja sama menghadapinya, tapi jika kau membunuhku sekarang, maka kau pun jangan harap bisa lolos dari hutan bambu banjian Bong ini dalam keadaan selamat. Masih ada satu hal lagi aku beritahukan kepadamu, tusukan pedangmu itu belum tentu bisa membunuhku. Sekalipun kau bisa membunuhku, di saat kau belum mencabut pedangmu dari tubuhku, kau sendiri pun akan mati terbunuh di ujung pedang suhengku. Sesudah mendengar itu, orang berbaju hijau nampak agak keragu-ragu. Tiba-tiba ia menarik pedangnya dan berkata dingin, aku tidak percaya Hek Muong akan menerima syarat yang kau ajukan itu. Dalam pada itu Bong Tian gak telah menggeser tubuh secepat kilat ke sisi Taikun dan berdiri penuh siap siaga dengan senjata terhunus. Tiba-tiba Taikun berkata lagi dengan merendahkan suara, betul, belum tentu Hek Muong akan menerima syarat yang kuajukan, tapi aku pun akan memberitahukan satu hal kepada kalian, Hek Muong. Ong cukup mengerti bahwa di antara kalian bertiga sebenarnya terjalin hubungan permusuhan dan dendam kesumat yang tak bisa diselesaikan dengan sepatah dua patah kata. Oleh sebab itu dia selalu menggunakan tipu musliat dan tipu daya untuk mengadu domba kalian agar saling gontok dan bunuh. Apabila kalian bertiga benar-benar saling gontok, maka secara sadar kalian terkena rencana keji Hek Muong, lantas mengapa Hek Muong menggunakan siasat mengadu domba dan sebaliknya tidak berusaha melenyapkan kalian secara terang-terangan. Hal ini disebabkan karena Hek Muong tahu kalian memiliki kepandaian silat hebat. Ia pun sadar bahwa ilmu pukulan tengkorak mautnya belum tentu akan membinasakan kalian dalam satu gebrakan. Oleh sebab itu ia berusaha memancing kalian berjumpa di Banjian Bong agar kalian bertiga saling bertarung. Sedang dia bersembunyi di samping menonton, mengamati jurus-jurus serangan yang kali miliki serta berusaha mencari pemecahannya, Tio Tian Seng, Liu Kahi dan Tan Sen. Ching yang mendeng perkataan itu diam-diam berpikir, Benar juga, mengapa Hek Muong tidak mau menyerang kami secara terang-terangan sesudah berhenti sejenak taikun kembali melanjutkan ke katanya, di samping itu masih ada alasan lain, bisa jadi Hek Muong adalah seorang gila ilmu silat, di saat dia belum berhasil mempelajari ilmu silat yang dimiliki seseorang, maka dia tak akan membinasakan korbannya, oleh sebab itu bila mana kalian bertiga berusaha menghindar dari serangan Hek Muong yang mematikan, paling baik jika kalian kurangi kesempatan memperlihatkan jurus serangan yang kalian andalkan, tapi siapakah Hek Muong yang sebenarnya tiba-tiba Liu bertanya. Taikun menengok sekejap ke arahnya, lalu bertanya, siapakah Hek Muong yang sebenarnya? Cepat atau lambat kalian pasti akan mengetahui dengan sendirinya. Bila ku utarakan kepada kalian sekarang, maka aku yakin tak seorang pun di antara kalian yang mau percaya dengan perkataanku. Ini merupakan suatu kenyataan, itulah sebabnya untuk sementara waktu aku belum ingin mengungkapkan, atas perkataan Taikun itu, Liu Kha'i, Tio Tian Seng dan Tan Sem Ring bertiga merasa sangsi. Sambil tertawa dingin Tan Sem Ching berkata, pembahasanmu barusan sungguh membuat orang merasa tidak percaya, bila kalian tak mau percaya, aku sendiri pun tak dapat berbuat apa-apa, kata Taikun sambil menghela nafas. Namun ku anjurkan kepada kalian agar secepatnya meninggalkan tempat ini, sebab tetap bercokol di tempat ini merupakan tindakan yang berbahaya, sampai di sini gadis itu segera berpaling ke arah Bong Tian Gak sambil berkata, Bong Su Heng, mari kita pergi saja. Baru saja Taikun membalikan badan, dilihatnya selembar kain putih diikat pada sebuah dahan bambu di hadapannya. Baru saja kain putih itu digantungkan, kebetulan pula Taikun menyaksikan sesosok bayangan hijau sedang berkelebat dan lenyap di balik pepohonan sebelah depan sana. Dalam pada itu Tio Tian Seng, Liu Kahi dan Bong Tian Gak pun sudah melihat kain putih itu. Orang berbaju hijau mendengus dingin, secepat kilat menerjang ke depan menembus hutan bambu dan mengejar ke arah bayangan hijau ladi melenyapkan diri. Taikun terkejut sekali, segera teriaknya, Tan Loh Chiam Pua, jangan dikejar Tan Sam Ching yang termasur karena gintangnya sudah lenyap dari pandangan mata. Dengan cemas Taikun segera berseru, Tio Pang Chu, Liu Kahi Hiap, apakah tenaga dalam yang kalian miliki telah pulih? Mari cepat tengok ke depan sana, ternyata pada saat itu Tio Tian Seng dan Liu Kahi telah bangkit semua. Terdengar suara jeritan ngeri yang menyayat hati dari seorang wanita berkumandang datang dari kejauhan. Menyusul terdengar pula Tan Sam Ching berteriak penuh amarah, He Mo Ong, hanya suara bentakan itu saja yang terdengar, untuk kemudian suasana di sekeliling tempat itu kembali hening. Bong Tian Gak, Taikun, Tio Tian Seng dan Liu Kahi secepat kilat menyusul pula ke depan. Mendadak mereka lihat di bawah hutan bambu, di depan sebuah peti mati bobrok, Duduk seorang perempuan berambut panjang berbaju hijau, dadanya ditembus sebilah pedang pendek sampai ke punggung, darah segar masih bercucuran dengan derasnya membasahi pakaian serta dedaunan kering yang berserakan di atas tanah. Pedang pendek itu tepat menembus jantungnya, perempuan itu sudah mampus, namun matanya melotot besar, mengawasi seorang yang berada di hadapannya. Orang yang berada di mukanya itu tentu saja pembunuh yang telah menghabisi nyawanya. Tan Sam Ching. Namun Tan Sam Ching sendiri memejamkan mata, noda darah masih membasahi ujung bibirnya, dia sedang duduk bersilah di atas tanah tanpa bergerak. Perubahan yang berlangsung secara tiba-tiba ini membuat para jago terperanjat. Bong Tian Gak yang pertama-tama menerjang ke hadapan Tan Sam Ching sambil menegur, Tan Lo Chiampuwe. Tan Lo Chiampuwe, pelan-pelan Tan Sam Ching membuka matu dan memandang pemuda itu sekejap, kemudian dipejamkan kembali tanpa mengucapkan sepatah katapun. Tiba-tiba terdengar Tio Tian Seng berkata dengan suara dalam bong laute, jangan kau usik dirinya. Dia sedang bersemedi mengobati luka yang diduritanya, sementara itu Liu Kahi sedang memandang kain putih yang tergantung di batang bambu, ternyata di atas kain itu tertera beberapa huruf besar warna merah darah. Tulisan disertai pula lambang tengkorak besar, Undangan Kematian Tengkorak, mengundang dengan sangat kematian Liu Kahi pada bulan 8 tanggal 7 tengah malam tepat. Liu Kahi yang menyaksikan tulisan itu segera mendengus dingin dan siap melompat ke atas untuk menyambarnya. Tapi Tai Kun segera berseru keras, Liu Tai Hiap jangan bertindak sembarangan daripada terjebak perangkap keji pihak lawan, permainan setan Hek Muong memang sudah menggetarkan hati siapa saja, kendatipun Liu Kahi merasa gusar, namun setelah melihat Tan Sam Ching menderita luka parah, sedikit banyak hatinya dibuat keder juga. Sementara itu Tio Tian Seng dan Bong Tian Gak pun sudah menyaksikan pula tulisan yang tertera di atas kain putih itu. Sambil menghela napas panjang, Tai Kun berkata, akhirnya Hek Muong mengirim juga kartu kematian untuk Liu Tai Hiap. Sambil tertawa dingin Liu Kahi berkata, bulan 8 tanggal 7, akan kubuktikan dengan kera bagaimana dia hendak menghabisi nyawaku, setiap kali Hek Muong mengirim kartu kematian, dia sudah berhasil menelusuri semua ilmu silat orang itu dan mempunyai keyakinan untuk dapat merenggut nyawa musuhnya, kata Tai Kun sambil menghela napas panjang. A.I., seandainya Liu Tai Hiap tidak melangsungkan pertarungan sengit melawan Tio Pang Chu hari ini, aku rasa belum tentu Hek Muong akan memberikan kartu kematian kepadamu, Tio Tian Seng menghela napas panjang, Ucapnya, agaknya Nona sudah mempunyai keterangan yang jelas tentang segala sesuatu yang menyangkut Hek Muong asal usul Hek Muong pun baru hari ini berhasil kurabah sedikit demi sedikit. Mendadak Bong Tian Gak berkata sambil tertawa, Hek Muong telah mengirim kartu kematian kepadaku serta Tio Pang Chu dan Liu Tai Hiap. Seandainya mulai sekarang kita bertiga selalu berkumpul, tiga hari mendatang akan kulihat dengan care apakah Hek Muong akan membunuh kita, Bong Su Heng dan Tio Pang Chu sudah terkena obat beracun dari Hek Muong kata Tai Kun sambil menghela napas. Asal waktunya sudah sampai, maka racun itu akan mulai bekerja menggerogoti tubuh kalian. Dalam hal ini Hek Muong tak perlu menampakkan diri untuk mencelakai kalian selesai mendengar penjelasan Tai Kun, paras muka Bong Tian Gak dan Tio Tian Seng segera berubah hebat, mereka membungkam. Dari perubahan wajah kedua orang itu, Tai Kun mengetahui apa yang sedang mereka pikirkan, sambil tersenyum manis ujarnya, kalian tak usah khawatir, aku tak akan membiarkan kalian tewas dalam keadaan mengerikan. Apakah Nona telah menemukan care untuk membebaskan kami dari pengaruh racun itu tanya Tio Tian Seng cepat. Asalkan kalian berdua tak menelan pil mustika yang dihadiahkan Hek Muong kepada kalian, aku yakin daya kerja racun yang mengeram dalam tubuh kalian tak akan merenggut nyawa, apakah pil itu pun merupakan obat racun tanya Bong Tian Gak segera. Bukan obat racun, tapi pil itu justru dapat membangkitkan daya kerja racun yang telah kalian telan sebelumnya dan membaurnya kedua pil itu akan menyebabkan kematian yang mengenaskan, Tai Kun, dari mana kau bisa mengetahui sedemikian jelasnya orang yang paling pandai, paling sempurna dalam pembuatan obat di dunia saat ini adalah Tabib Sakti Cijian Chau, padahal ilmu menggunakan racun yang dipakai Hek Muong untuk mencelakai orang dipelajarinya dari Cijian Chau, sedangkan aku sendiri pun pernah mempelajari kera yang sama dari Cijian Chau pribadi, sudah barang tentu aku mengetahui jelas teknik yang dipakai Hek Muong, Nona, aku merasa kurang mengerti, kata Tio Tian Seng dengan kening berkerut. Pil mustika yang diberikan Hek Muong kepadamu, kau katakan sebagai obat yang akan memancing bekerjanya racun keji yang sudah mengeram dalam tubuhku, tapi dari mana pula Hek Muong bisa tahu kami bakal menelan pil yang dia berikan kepada kami disinilah letak kunci semua peristiwa itu, tatkala Hek Muong memberikan pil yang kedua itu kepada kalian, dia tentu berkata kepada kalian bahwa obat itu adalah pemunah racun, sudah barang tentu kalian tak berakal mempercayai perkataannya begitu saja serta tak akan kalian telan pil itu. Akan tetapi bila batas waktu kerjanya racun di dalam tubuh kalian sudah tiba dan kalian merasakan penderitaan serta siksaan yang luar biasa di dalam tubuh kalian, pada waktu itu kalian tentu akan salah mengira bahwa racun itu benar-benar sudah bekerja dan kalian pun pasti akan teringat pada obat penawar racun palsu, yang sesungguhnya akan menjadi alat membunuh sebenarnya bagi keselamatan kalian berdua, akibatnya kalian benar-benar akan terkecoh dan mendapat serangan racun yang jauh lebih keji sehingga akibatnya tewas dalam keadaan mengerikan. Tio Tian Seng segera menjadi paham, katanya sambil menghela nafas panjang, benar-benar teknik meracuni yang hebat. Seandainya Nona tidak memberi penjelasan, siapapun pasti tak akan berhasil lolos dari serangan semacam itu, Taikun segera menghela nafas panjang. Seandainya aku tidak berhasil mengetahui asal usul Hekmoong hari ini, Aku pun tak teringat kero meracuni orang yang biasa digunakan Gijian Chow, apakah Hekmoong adalah Gijian Chow? Tanya Bong Tian Gak kemudian dengan perasaan tergerak. Taikun memandang sekejap ke arahnya, lalu menggeleng, katanya, Bukan, Gijian Chow bukanlah Hekmoong. Bila waktunya tiba, tentu akan kuberitahukan rahasia ini kepada kalian, Setelah mendengarkan penjelasan Taikun, Tio Tian Seng dan Bong Tian Gak pun secara lamat-lamat merasa keselamatan jiwanya tidak begitu terancam lagi, tanpa terasa semangatnya segera berkobar. Hanya Liu Kahi seorang yang masih tetap mengerut dahi dengan perasaan berat. Taikun berpaling dan memandang sekejap ke arah Liu Kahi, Kemudian ujarnya, aku tak tahu dengan care apa Hekmoong hendak mencelakai Liu Tai Hiap, sehingga sulit juga bagiku memikirkan sesuatu care untuk mengunggulinya, aku rasa jalan yang terbaik adalah Liu Tai Hiap jangan meninggalkan kami untuk sementara waktu. Aku pikir asal kita mau bekerja sama meningkatkan kewaspadaan masing-masing, biarpun Hekmoong lebih licik tak nanti bisa berbuat banyak, sementara itu para jago merasa kagum atas kecerdikan dan ketulitian Taikun dalam menghadapi persoalan serius, kendati Tio Tian Seng dan Liu Kahi merupakan orang-orang angkuh dan berjiwa tinggi, namun terhadap tindakan yang diambil Taikun sekarang ternyata menurut dan sama sekali tidak membantah. Pada saat itulah mendadak Tan Sam Ching memuntahkan darah segar sebanyak tiga kali. Tapi sesudah itu Tan Sam Ching sudah dapat bicara lagi, katanya, oh, sungguh berbahaya. Hampir saja nyawaku hilang percuma dengan cepat Taikun segera memburu ke depan, lalu tanyanya dengan merdu, apakah Tan Lo Chiampo sudah bertempur dengan Hekmoong tiba-tiba Tan Sam Ching melepas topeng kulit manusia yang dikenakan olehnya dan membesut noda darah dari ujung bibirnya, kemudian sahutnya pelan, ya, kami sudah saling bertarung, dapatkah Tan Lo Chiampo menjelaskan situasi pertarungan yang telah kau alami tadi Tan Sam Ching termenung beberapa saat, kemudian sahutnya, Hekmoong benar-benar manusia licik dan berhati busuk. Ai, tatkala aku sedang mengejar Nona berbaju hijau tadi, mendadak dari balik peti mati berkelebat seseorang. Secepat kilat, lalu bergemas suara jeritan ngeri yang memilukan, ternyata dadah si Nona berbaju hijau itu sudah ditusup pedang oleh orang itu hingga tembus ke punggung, tindakan yang sama sekali di luar dugaan ini kontan membuat perhatianku bercabang, pada saat inilah dengan gerakan cepat orang itu melepaskan pukulan ke hulu hatiku, sedemikian cepat gerakan ini membuat aku teringat akan Hekmoong. Aku pun segera membentak gusar dan mempergunakan jurus seranganku yang paling tangguh untuk melancarkan serangan balasan menimpukan pedang pendek itu ke depan, aku tidak tahu apakah seranganku itu berhasil menghac musuh, sebab dada kiriku terasa sakit sekali, hampir membuatku jatuh pingsan, sementara darah segar munkrat dari mulutku, tatkala aku berusaha memusatkan perhatian untuk melihat jelas raut wajahnya, bayangan iblis itu sudah hilang lenyap tak berbekas, malahan pedang pendeku turut hilang, ketika selesai mendengarkan penuturan itu, pelan-pelan taikun berkata, nona berbaju hijau itu sudah ketahuan jejaknya sehingga mustahil baginya untuk menghilangkan jejak. Itulah sebabnya Hekmoong segera bertindak membunuh dirinya, tapi tindakan Hekmoong pun diluar dugaan sehingga tidak heran perhatian Tanlociampu menjadi bercabang, akibatnya jurus pedang Tanlociampu yang paling lihai pun tak sanggup membendung pukulan tengkorak Hekmoong, tapi dengan serangannya itu sudah berhasil menggagalkan jurus pedang Teolociampu yang terhebat, maka aku duga dalam serangan ilmu tengkorak yang dilancarkan Hekmoong untuk kedua kalinya, kemungkinan besar Tanlociampu tidak akan mampu melawan lagi. Beberapa patah kata taikun segera mendatangkan perasaan tak puas bagi Tan Sam Ching, dia tertawa dingin sambil katanya, Serangan pedangku cepat dan dasyat. Aku tidak percaya Hekmoong dapat memahami kelihayaan jurus pedang itu dalam sekilas pandang saja. Hektometer, bukankah Hekmoong sendiri pun sudah terkena serangan pedangku betul, Hekmoong pun terkena tusukan Tanlociampu al, bahkan tertusuk sangat dalam sehingga pedangmu tidak terjatuh ke tanah melainkan di bawah lari Hekmoong, namun bagian tubuh yang terkena tusukan itu sudah pasti bukan bagian yang mematikan, karena serangan itu tidak berhasil merobohkan Hekmoong, kendati demikian aku percaya kesombongan dan kejumawaan Hekmoong pasti akan berkurang setelah mengalami peristiwa ini. Patiam Hui Hiang Tan Sam Ching yang mendengar perkataan itu juga gembira, segera katanya, pembahasan Nona benar-benar sangat teliti dan jitu. Sungguh membuat hati orang menjadi sangat kagum, Taikun berpaling sekejap ke arahnya, kemudian katanya sambil tersenyum, tapi mengenai perkataan Tanlociampu yang mengatakan bahwa bentrokan itu berlangsung sangat cepat dan belum tentu Hekmo ini dapat memahami rahasia seranganmu, aku rasa Lociampu tidak boleh bertindak lewat gegabah, perlu kau ketahui, Hekmoong mempunyai ketajaman mata luar biasa, dia pun mempunyai daya kemampuan melebih siapapun, itulah sebabnya dia dapat mempelajari segenap ilmu silap dari berbagai partai dan perguruan, Tan Sam Ching tertawa terbahak-bahak, di kolong langit ini, rasanya hanya seorang saja yang memiliki kemampuan seperti apa yang kau lukiskan barusan. Orang itu adalah Tio Kim Chiok. Mendadak Tan Sam Ching seperti teringat persoalan yang amat mengerikan, dengan wajah berubah hebat dia segera menghentikan perkataannya, matanya terbelalak lebar dan mulutnya agak melongo. Tampaknya semua jago yang hadir di Arnab pun seakan-akan teringat persoalan yang maha besar, serentak mereka berseru kaget dan mengalihkan sinar matanya ke wajah taikun. Apakah kalian teringat akan dia tanya taikun kembali sambil tersenyum? Mungkinkah Hek Muong adalah dia tanya Liu Kahi agak emosi? Betul, dia adalah Tio Kim Chiok, ucapan itu benar-benar membuat hati setiap orang bergetar keras. Dengan suara dalam Mokyam Sin Kun Tio Tian Seng berseru, Tio Kim Chiok sudah mati 30 tahun lalu, bagaimana mungkin bisa bangkit dari liang kubur? Apakah Nona sedang bergurau sekarang aku ingin bertanya dengan Loh Chiam Pua, pernahkah kau mewariskan ilmu pedang terbangmu kepada seseorang? Kalau pernah, siapakah orang itu hanya Tio Kim Chiok yang pernah mendapat warisan ilmu pedang itu? Jawab Tan Sam Ching. Sewaktu kau berjumpa Sam Ching Totiang dari kuil Sam Ching Kuan yang menyaru sebagai dirimu di tanah pekuburan luar kota tempoh hari, bukankah dia telah menggunakan pula ilmu pedang Phaed Kiam Hwi Hyang? Bukankah jurus serangannya persis ilmu pedang andalanmu itu benar, caranya persis sama, hanya kurang sempurna saja? Jawab Tan Sam Ching dengan suara keras. Sekarang aku mau menanyakannya satu hal yang sama, semua pembicaraan yang dilakukan Hek Mu Ong memergunakan ilmu Jian Li Hwe Ing, padahal orang yang pandai memergunakan ilmu itu di kolong langit hanya Kwi Kok Sian Seng seorang. Kecuali diwariskan kepada Tio Kim Chiok, pernahkah Kwi Kok Sian Seng mewariskan kepandayan itu kepada orang lain? Selain itu, Hek Mu Ong juga pandai dalam ilmu racun, selain Tabib Sakti Gijian Chau, siapa lagi yang bisa memergunakan ilmu itu lebih sempurna darinya? Kemudian ilmu menyaruh muka Hek Mu Ong berasal dari Song Chiu, dengan berbagai kepandayan sakti yang dimiliki Hek Mu Ong. Coba bayangkan, kecuali Tio Kim Chiok, siapa lagi yang mampu mempelajari begitu banyak ilmu sakti sekaligus pelan-pelan Taikun mengawasi wajah orang itu, lalu lanjutnya, sejak dulu hingga sekarang, bila ada seorang ganas dan buas melakukan perbuatan terkutuk yang merugikan orang banyak, maka orang itu pasti mempunyai maksud tujuan tertentu, Hek Mu Ong menantang perang terhadap sepuluh tokoh sakti persilatan, sebenarnya apa maksudnya apakah dia hendak menguasai dunia persilatan? Menjadi pemimpin umat persilatan tentu saja tidak, dia hendak membalas dendam, karena sepuluh tokoh persilatan menyeleweng dengan istrinya, berbuat mesum dengan dininya, selain itu membunuh pula ratusan anak buahnya, maka dia harus membalas dendam, membunuh ke sepuluh jago persilatan itu, perkataan Taikun ini segera membuat orang terbelalak dengan mulut melongot, perasaan ngeri segera timbul dalam hati, membuat bulu kuduk berdiri. Semua fakta dan bukti sudah di depan mata, semua itu dapat diterima dengan akal sehat. Selain Tio Kim Chiok, rasanya memang tiada orang kedua yang kemungkinan besar menjadi Hek Mu Ong. Tapi Tio Kim Chiok sudah mati 30 tahun lalu, mayatnya telah tenggelam di dasar telaga. Bagaimana mungkin dia bisa hidup kembali? Oleh karena itulah Tio Tian Seng, Liu Kahi serta Tan Sam Ching tidak percaya kalau Hek Mu Ong adalah Tio Kim Chiok. Setelah menegelah nafas, Tio Tian Seng berkata, meskipun apa yang diduga Nona masuk akal, akan tetapi Tio Kim Chiok sudah mati, jenazahnya sudah tenggelam di dasar telaga dan hal ini merupakan kenyataan. Orang yang sudah mati masakah bayas hidup kembali? Hal ini benar-benar sukar diterima akal sehat, dengan care bagaimana Tio Kim Chiok hidup kembali memang sama sekali tidak ku ketahui, pelan-pelan Taikun berkata. Namun aku tahu, bangkitnya Tio Kim Chiok sudah pasti mempunyai hubungan sangat terat dengan Gijian Chow, apabila kalian ingin membuktikan benarkah Hek Mu Ong adalah Tio Kim Chiok. Aku rasa bila si Tabib Sakti dapat ditemukan, maka semua duduk persoalan akan menjadi jelas, bukankah menurut Nona Taikun, Gijian Chow bersembunyi di dalam Banjian Bong ini benar, Taikun mengangguk. Gijian Chow berada di Banjian Bong, kalau begitu untuk menyingkap Tabib peristiwa ini, bagaimanapun juga kita harus mencari si Tabib Sakti sampai ketemu, ujar Liu Khi. Taikun memandang sekejap keadaan cuaca, kemudian ujarnya, sekarang baru mendekati tengah hari, mari kita berpencar melakukan pemeriksaan, bila mana salah seorang di. Antara kita menemukan jejak musuh atau menemukan Gijian Chow, gunakanlah tiga kali pekikan panjang sebagai tanda untuk berkumpul. Ingat, bagaimanapun juga kita harus menghindari pertarungan secara kekerasan. Sebelum matahari termenam nanti, kita berkumpul kembali di pintu masuk Banjian Bong sebelah timur, mimpi pun Tio Tian Seng, Liu Khi serta Tan Sam Ching tidak menyangka hari ini harus menuruti perintah seorang bocah perempuan. Sekalipun dalam hati segera timbul perasaan tak enak, namun mereka melaksanakan juga perintah itu tanpa membantah. Maka berangkatlah Tio Tian Seng, Tan Sam Ching dan Liu Khi menuju ke arah timur, barat dan selatan. Sedangkan Bong Tian Gak dan Taikun berangkat menuju ke arah utara. Banjian Bong memang pekuburan yang amat menyeramkan, gua-gua gelap, liang-liang merekah dan peti mati berserakan di mana-mana membuat suasana di tempat itu benar-benar amat menghidikan. Baru saja Bong Tian Gak dan Taikun berangkat, mendadak mereka menyaksikan di bawah kerumunan pepohonan yang rindang berdiri tiga orang hwasyo berbaju kuning. Dengan ketajaman matlah, Taikun, sekilas pandang saja ia segera mengenali hwasyo setengah umur yang bertubuh gemuk itu adalah hwasyo yang bertanggung jawab pada pekuburan halaman 9. Dia berdiri di situ dengan tangan memegang tasbih, tangan kanan disilangkan di depan dada, sepasang matanya terpejam, wajahnya kelihatan kering dan serius. Di sebelah kiri kanannya masing-masing berdiri hwasyo jangkung dan pendek, keduanya bertubuh ceking tinggal kulit. Pembungkus tulang. Kedua orang itu pun memegang tasbih, hanya sorot meti mereka yang tajam mengawasi wajah Taikun dan Bong Tian Gak. Hati Bong Tian Gak bergetar keras, diam-diam pikirnya, dari sorot meti ketiga hwasyo itu, jelas sudah bahwa mereka adalah jago persilatan berilmu tinggi, sungguh tak disangka para hwasyo yang berjaga di banjian Bong memiliki kepandaian silat begitu hebat. Sementara dia masih termenung, hwasyo setengah umur itu sudah membuka matu dan menegur dengan suara lantang, omi tohut, si cu berdua hendak pergi kemana sambil tertawa Taikun menjawab, Sejak pagi tadi, aku sudah merasa bahwa Taikun berbeda dengan kebanyakan orang, ternyata dugaanku memang benar, nyatanya Taikun adalah seorang jago silat berilmu tinggi. Omi tohut kembali hwasyo itu berkata, Banjian Bong ini merupakan pekuburan yang diperuntukkan bagi mereka yang telah mati untuk beristirahat tenang. Karena itu Pin Cheng menganjurkan kepada si cu berdua agar jangan menimbulkan pembunuhan dalam banjian Bong, Ah, ucapan Taishu terlalu serius, Taikun tersenyum. Kami hanya ingin mencari seorang sahabat lama di banjian Bong ini. Bila Taishu bersedia memberi petunjuk, tentu kami akan menemukannya dengan cepat, mendadak mencorong sinar tajam dari metoh hwasyo gemuk itu, katanya kemudian, apabila kalian berdua enggan menuruti nasihatku dan secepatnya meninggalkan banjian Bong, maka dalam banjian Bong ini kemungkinan besar akan bertambah lagi dengan dua liang kubur baru, bukan hanya dua liang kubur baru yang akan bertambah di banjian Bong ini, jengek Taikun tertawa dingin. Sementara itu kedua hwasyo ceking yang berdiri di belakang hwasyo gemuk itu sudah menunjukkan wajah gusar dan hawa napsu membunuh yang berkobar-kobar. Dengan suara dingin hwasyo gemuk itu menegur, Li Sichu telah membuat tonar di sini. Apakah perbuatan itu tidak keterlaluan tiba-tiba paras Taikun berubah menjadi dingin, lalu katanya ketus, Oh, rupanya Taishu sekalian sudah mengetahui peristiwa yang terjadi di tanah pekuburan ini? Kalau begitu Taishu sudah mengetahui asal-usul kami bukan? Apabila Taishu seorang pintar, maka secepatnya beritahukan kepada Gijian Chau, katakan kalau ada seorang rekannya yang bernama Taikun datang berkunjung, berubah paras hwasyo gemuk itu, katanya, perkataan Li Sichu, tiada ujung pangkalnya, sungguh membuat orang tidak habis mengerti, kembali Taikun tertawa dingin. Taishu harap dengarkan baik-baik, persembunyian Gijian Chau di Banjian Bong sudah bukan rahasia lagi. Sekalipun kami tak mencarinya, pihak Hek Muong pasti akan mencarinya dan membinasakannya, hari ini kami sengaja mencari Gijian Chau hendak mengajaknya merundingkan bagaimana Kero menghadapi Hek Muong. Nah, semua sudah kuutarakan, harap Taishu mengambil keputusan secepatnya, dengan paras muka berubah hebat hwasyo gemuk itu membentak, apabila kalian tidak segera mengundurkan diri dari Banjian Bong, jangan salahkan bila Pin Cheng bertindak keji, Bong Tian Gak yang selama ini hanya berdiam di samping, berkata sambil tertawa dingin, sebenarnya jurus tangguh. Macam apakah yang kau miliki? Tak ada salahnya kau gunakan di hadapanku, sambil berkata pemuda itu segera maju ke muka dan menghadang di depan Taikun. Hwasyo gemuk itu benar-benar gusar, dengan suara menggeledia membentak, bagi mereka yang tak mau sadar, hanya jalan kematian yang paling cocok baginya. Sute berdua kalian mundur dulu, begitu diberi perintah, kedua hwasyo itu segera membalikan badan dan mundur ke belakang. Berhenti Bong Tian Gak segera membentak. Dengan gerakan sangat cepat dia menerjang ke depan. Pada saat Bong Tian Gak menggerakkan tubuh, ketiga hwasyo itu melejit ke tengah udara, lalu memisahkan diri. Taikun yang berada di belakang dan menyaksikan peristiwa itu segera mengerti bahwa ketiga hwasyo itu sama sekali tidak bermaksud melarikan diri, maka dia segera berseru dengan suara merdu, hati-hati, mereka membalikan badan sambil melancarkan serangan balasan, belum selesai dia berkata, benar juga tampak hwasyo gemuk itu membalikan badan, kemudian berkata dengan suara dingin, sayang keadaan sudah terlambat, sambil bicara dia mengayunkan tangan ke depan. Sebiji tasbih yang berada di tangan kirinya sudah disambitkan ke depan dengan kecepatan luar biasa. Berbareng kedua hwasyo jangkung dan pendek yang memisahkan diri tadi, masing-masing membedikan pula sebiji tasbih ke arah Bong Tian Gak. Dengan kepandaian silat Bong Tian Gak, sudah barang tentu serangan senjata rahasia biasa tak nanti bayas melukai dirinya. Taikun yang berdiri di sisi arna dapat menyaksikan peristiwa itu dengan jelas, dia lihat ketiga biji tasbih itu bukan tertuju ke arah Bong Tian Gak, sebaliknya ditujukan ke satu titik yang sama untuk saling bertumbuhkan satu sama lain. Dengan cepat Taikun menyadari bahwa dibalik semua itu tentu ada sesuatu yang tidak beres, cepat dah membentak, Bong Su Heng cepat mundur, tampaknya senjata rahasia itu ada sesuatu yang tidak beres. Belum selesai dia berkata, ketiga biji tasbih yang meluncur dari tiga arah yang berbeda itu sudah saling tumbuh.